Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat tadi semua kali ini saya akan membuat perbandingan perbandingan membuat perangkap buah antara menggunakan lem ajaib dengan menggunakan pentrogenol pentrogenol kita akan melihat perbandingan yang mana yang lebih ampuh para sahabat tadi kita melihat perbandingannya nanti yang mana yang lebih ampuh dan lebih banyak mendapatkan lalut buah ini adalah sebuah kucur ataupun pemikat lalut buah untuk perkebunan cabai ini khususnya di belakang kita perkebunan cabai dan juga bermanfaat untuk perkebunan yang lain oleh karena itu saksikan bagaimana hasil dari lem pemikat lalut buah baik sahabat tani semua saksikan tutorial cara pembuatannya berikut ini ya sahabat tani semua kita membuat tutorial cara pemakaian lem ajaib ini pertama kita tuangkan sedikit ke dalam mangkok lalu kita oles selamat menikmati lalu kita cara yang kedua yaitu kita oleskan lem tikus di botol selamat menikmati para sahabat tani semua itu cara yang kedua cara yang ketiga ini sudah saya lakukan di hari kemarin inilah video yang kita bikin kemarin yang pertama kita siapkan yaitu petrogeno banyak di toko petanian yang kedua kita gunakan tisu lalu botol aqua botol aqua ini kita lubang-lubang kira-kira di bagian tengah dan kita isi air sedikit lalu kita bikin kapas kapas ini tadi kita ikat pakai tali lalu kita suntikan petrogeno ke kapas tadi kenapa kita menggunakan jarum suntik karena supaya tidak terkena tangan karena baunya ini sangat menyengat jadi kita gunakan jarum suntik persahabatan semua kita usahakan supaya jangan terkena tangan dan kita usahakan juga kalau sudah terkena tangan kita usahakan jangan mengenai botol botol bagian luar karena lalat lalat buah apabila botol bagian luar terkena lalat buah tidak mau masuk lalu kita masukkan ke dalam botol kira-kira kapas tadi pas dengan dengan lubang lubang yang botol kita beli lubang tadi lalu kita ikat lalu siap dipasang para sahabat tani mari kita pasang dibakan alat buah ini dan kita lihat hasilnya nanti cara yang pertama sahabat tani inilah hasilnya hasil cara pertama menggunakan lem ajaib dan hasilnya maksimal banyak lalat yang terjebak di lem ajaib tersebut saya rasa cara ini sangat efektif untuk meningkat lalat buah lalu cara yang kedua menggunakan petrogenol yang dioleskan di luar botol menggunakan lem tikus cara ini juga bagus dan efektif banyak juga lalat buah yang terjebak dengan lem tikus yang diolesi petrogenol jadi sahabat tani semua dua cara inilah yang sangat efektif untuk memikat lalat buah memberikan jebakan kepada lalat buah pada sahabat tani semua inilah cara yang ketiga dari pembuatan perangkap lalat buah menggunakan petrogenol saya rasa cara yang ketiga ini kurang efektif karena tidak banyak lalat buah yang terperangkap di dalamnya dan cara pembuatannya juga agak begitu sulit demikian sahabat tani semua jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like and share dan komen juga untuk menambah wawasan kami demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh